Maksud kami ragu, ku katakan nampu, sukses kupilihanku, apa kabar? Dalam lingkungan pekerjaan maupun berorganisasi, seringkali seseorang merasakan ketidakadilan. Dan perlu kita ketahui jika ketidakadilan adalah salah satu hal pemicu seseorang merasakan ketidaknyamanan dalam lingkungan pekerja mereka. Umumnya, perasaan ketidakadilan dalam lingkungan pekerja bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Tapi yang pasti, beberapa alasan umumnya mengapa seseorang bisa merasakan tidak adil dalam lingkungan pekerja mereka, karena mereka yang pertama merasakan perlakuan tidak seimbang. Ketidakadilan dapat muncul jika seseorang merasakan bahwa perlakuan ataupun peluang di tempat kerja mereka tidak seimbang, termasuk perbedaan dalam pembagian tugas maupun pengakuan. Yang kedua adalah ketidakjelasan dalam komunikasi. Ternyata, ketika kita tidak mampu mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, ini umumnya akan menyebabkan kita merasakan ketidakadilan, karena kita tidak mampu mengkomunikasikan apa yang kita inginkan. Komunikasi yang buruk ataupun tidak jelas dari manajemen ataupun rekan kerja dapat menciptakan perasaan ketidakadilan. Ketika informasi penting tidak disampaikan secara transparan, seorang mungkin merasa diabaikan ataupun tidak diikut sertakan. Begitu pula ketika kita tidak mampu mengkomunikasikan apa yang kita inginkan. Ini akan menciptakan seseorang memiliki perbedaan persepsi dengan diri kita. Padahal perlu kita ketahui, dalam kehidupan berorganisasi, kita wajib untuk menyatukan persepsi untuk dapat mencapai tujuan bersama. Lantas, kenapa sih kita masih sering merasakan tidak adilan? Karena yang terakhir, yaitu merasakan tidak diperhatikan. Seseorang mungkin merasa tidak adil jika mereka merasa ide mereka diabaikan oleh orang lain. Perlu kita ketahui bahwa perasaan diabaikan ini ketika kita tidak mampu mengkomunikasikan apa yang kita inginkan. Lantas, jika mengkomunikasikannya saja kita tidak bisa, lantas bagaimana seseorang mampu memperhatikan apa yang kita sampaikan ataupun ide-ide yang kita berikan. Hal inilah yang menyebabkan mengapa seseorang merasakan tidak adilan. Karena mereka tidak mampu mengkomunikasikan, sehingga orang lain pun sulit untuk menerima apa yang kita sampaikan. Karena menurut Nelson Mandela, ketidakadilan dimana saja adalah ancaman terhadap keadilan dimana-mana. Hal ini menegaskan, ketika kita tidak mampu merasakan ketidakadilan, umumnya kita akan merasa tidak nyaman dalam lingkungan tersebut. Lantas, cara menghindarinya agar kita tidak tumbuh rasa ketidakadilan adalah bagaimana kita sebagai manusia harus mampu untuk mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, agar orang lain tidak mengabaikan kita. Ketika kita mampu menyampaikan kepada orang lain, orang lain pun akan mudah untuk menerima kita. Dengan begitu, tujuan organisasi yang hendak kita capai bersama-sama akan mampu kita capai dengan mudah ketika kita mampu untuk bekerjasama mencapai tujuan tersebut. Nah, kira-kira dari kutipan tadi, kita memiliki banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kira-kira, inspirasi apa lagi yang bisa kita ambil? Terus di kolom komentar ya.